Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Gimala Sariwira Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jual Dan diberikan kelimpahan rezeki Serta kesehatan lahir dan batin Sama seperti Kediyo sebelumnya Kita tetap berbagi informasi mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas untuk Kediyo kali ini Yaitu obat Asparka Mungkin teman-teman ada yang tidak mengenal obat ini Atau mungkin baru lihat obat ini Atau memang pernah mengkonsumsi obat ini Jadi di video kali ini Kita akan membahas obat ini Untuk mengenal lebih jauh Apa kegunaan dari obat ini Serta efek samping dosis Dan cara pemakaiannya Di sini obat ini Diberi harga Satu tabletnya Satu tabletnya ini 3.167 rupiah Satu tablet Jadi tidak berlama-lama lagi Yuk kita kenal lebih jauh lagi Mengenai obat Asparka Komposisi dari asparka ini Yaitu kalium L-aspartat 300 mg Untuk mengatasi kekurangan kalium Yang disebabkan Pemberian jangka panjang Obat anti-hipotensi Yaitu tekanan darah tinggi Golongan diuretik Adreno-kortikosteroid Digitalis dan insulin Gangguan metabolisme kalium Muntah diare sebelum Dan sesudah operasi Dan obat ini sebagai Asupan kalium Pada penyakit dan gejala Yang disertai Kepidakseimbangan Pada elektrolit tubuh Untuk penyakit jantung Untuk penyakit hati Untuk kelemahan otot Periodik Karena kekurangan kalium Sebelum melanjut Nonton video ini Saya ingatkan kepada teman-teman Untuk tetap dukung channel ini Dengan cara Like, comment, subscribe, share Ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin Lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update Untuk menontonnya Bagian sudah saya ucapkan Terima kasih ya Oke, kita lanjutkan lagi Untuk pembahasan Mengenai obat Asparga Ini Dimana indikasi Daripada obat ini Yaitu Suplemen kalium Pada penyakit Keseimbangan Abnormal Dari elektrolit Penyakit jantung Hipokalemia Dan untuk dosis Obat ini Satu sampai tiga tablet Tiga kali sehari Dosis dapat disesuaikan Dengan Berat atau ringannya Gejala dan kondisi Pada si pasien Dan cara pemakaian obat ini Sebaiknya diberikan Bersama makanan Dan berikan Sesudah makan Dan perhatian Jika mengkonsumsi obat ini Penyakit adison Yang tidak terobati Hipersensitifitas Dan asparga ini Tidak dapat digunakan Oleh ibu Yang sedang hamil Serta ibu menyusui Karena memungkinkan Terjadinya Peningkatan Kalium Hipersensitifitas Dan bisa memberikan Epek yang tidak baik Jadi Obat ini juga mempunyai Epek samping Yaitu Anorexia Dan gangguan lambung Obat ini teman-teman Adalah obat keras Jadi obat ini Harus dengan Resip dokter Dan di bawah Namun dokter Jika kita mengkonsumsinya Jadi Jika sakit berlanjut Tetap Hubungi dokter Itu saja info Mengenai obat Asparga ini Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan komen di bawah Jika pernah Mengkonsumsi Obat ini Atau Mendapatkan resep Dari dokter Mengenai obat ini Silahkan komen di bawah Untuk berbagi pengalaman Kepada teman-teman yang lain Tetap jaga kesehatan Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!